Jep, jumpa lagi bersama kami di Zilohoriko. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Jep. Gak usah dikasih tau aja, sebenarnya kamu sudah tahu apa itu Jep. Ya enggak? Pasti sudah tahu. Dan kali ini, kami akan menggagakan sebuah pokok sebuah. Sebuah, tapi narasumber kami, yaitu Simba. Simba itu adalah sesosok makhluk. Eh, bukan makhluk, tapi seorang seniman. Ya, seniman, bukan makhluk ya, seniman. Ah, sudah lah. Langsung saja ini adalah wawancara kami dengan Simba. Dan inilah videonya. Ini videonya. Ya, ini wawancara kami dengan Simba. Selamat siang Simba. Ya, selamat siang. Ya, langsung saja Simba, ini adalah pertanyaan pertama kami. Apakah anda tahu mengenai Jep? Ya, tentu saja tahu lah. Saya sering nonton itu. Masa alas menarik itu, saya tidak tahu. Emangnya kamu. Nah, anda kan sudah tahu apa itu Jep. Apakah, apa pendapat anda mengenai Jep itu? Berikanlah pendapat anda. Pendapat saya mengenai Jep itu, sebaiknya Jep itu terus dilestarikan. Karena itu merupakan sebuah kesenian. Tidak semua orang bisa lho. Dan sebaiknya, generasi muda itu terus melestarikan Jep. Karena sayang juga kalau Jep lalu berlaun akan punah. Nanti tidak ada kesenian yang menarik lagi. Pertanyaan ketiga. Di sini kan terdapat pro dan kontra dalam dunia Jep. Bagaimana pendapat anda mengenai hal tersebut? Pendapat saya itu, saya saja ada pro dan kontra. Lagian, semua orang boleh berpendapat. Kalau menurut saya pribadi, itu merupakan kesenian. Jadi, saya tegaskan di sini, saya pro dengan adanya Jep. Karena saya ini sering nonton juga. Saya ini juga punya banyak koleksi. Kenapa adik mau lihat koleksi saya? Tidak usah. Terima kasih. Mungkin lain kali saja. Tidak usah. Nah, ini pelan yang terakhir, Simba. Apakah anda tahu apa kepanjangan dari Jep? Ya, tentu saja tahu lah. Masa tidak tahu? Jep itu kan kepanjangan dari Jogja Art Video. Kau berapa tak tahu silahkan kamu? Ya, itu tadi hasil menunjukkan toÚ. Ya, sudah tiba di hasil saya dan Simba. Walaupun sedikit aneh lagi jawaban oleh Simba. Ya, kita pastikan knew Jeff seperti ini. Tapi Simba maksudnya seperti ini. Gimana mau ya ampun? Ya sudah lah, namanya juga sudah menjencang. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe video kami Dan follow Twitter kami disini Dan sampai jumpa di video kami berikutnya Sampai jumpa